Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari jerapa channel tutorial kali ini akan mempraktekkan proses menjahit untuk hijab topi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para pemula ikuti video berikut ini pertama ya kita buat dulu untuk petnya ya ini untuk petnya ya ini lapisannya saya memakai karet ya karet kepa ini ya kalau harus nanti sobat juga mau pakai busa enggak apa-apa ya silahkan aja sesuai eh selera ya ini kayaknya yang bagian ini ya yang bagian halusnya ini ya ini yang bagian dalamnya ya kita kasih ini ya lapisannya ini yang lurus kita lipat hai 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 jahit sampai ujung nih ya jahitnya pas ujung karet nih ya ininya satu sepatu selamat menikmati ini jaraknya satu sepatu ya ini bisa di kamera agak dekat ya ini terus aja kita blok balik karena kita saya menggunakan ini mesinnya untuk satu jarum ya jadi kita bikin blok balik seperti ini terus aja ini ya satu kali lagi kita rapihkan nanti sambungkan dengan bagian ini ya untuk hijabnya kita rapihkan dulu nih lalu lipat ya belum rapi ya lipat supaya titik asnya ketemu nih lalu kita sambungkan ke bagian dan hijabnya ya ini untuk bagian luar ya untuk bagian luarnya untuk bagian bagusnya taruh di sebelah bawah ini titik as kita tempelkan di sini ya kemudian jaraknya ya ini ukurannya udah ada ya ini taruh di sini dari bawah ini ini garis dagu ini ya ini batas untuk dagu ini saya kasih tanda sekitar ini ada 8 cm ya 9 cm nanti untuk para sobat ya terserah ini mau dibikin 8 9 atau 10 ya ini saya bikin ini sekitar 8,5 cm ya simpan kasih jarak ya dari ujung sekitar 1 cm ya dari ujung ini 1 cm untuk menilap nanti yang bagian bawahnya ini ya katik kita kasih sepatu aja ya ujungnya atur bagian ini ya di ini jangan dicek dulu ini harus seimbang ya sampai saat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini lalu selamat menikmati ok saya dia ini ya ini garisnya ya ini kita taruh di sini nanti ya DJT ini agak dalam kunci ya udah tersambung nih tempat di kamera ini udah tersambung nih ininya ya ya udah kemudian kita jahit untuk bagian ininya bawahnya ini batas garis dagu ya kita satukan kunci di sini lalu kita jahit ya sampai ke bagian bawah lancur ya eh simpang kita pasang labelnya ini ya kalau yang ada label silahkan pasang di sini ini sudah tersambung ya ini untuk labelnya udah tersambung ya di sini ya eh mana dia agak dalam ini ya ini labelnya udah kita bikin jahit lagi agak labelnya agak ada keluar itu ya kurang di jahit nah ini ya labelnya nih udah udah dijahit mau ditaruh di bawah silahkan mau di atas juga boleh di sini ya lalu kita ini dulu dibalik dulu ininya ya ini kita jahit untuk di stick mulai dari yang sebelah sini dulu setik ya ininya bikin pinggirnya supaya ininya duduk ya bagian petnya agak plus kameranya nih caranya tiknya gini ya di ujung ininya ya ininya kita stick nah ini ini supaya duduk ya lalu yang bagian dalamnya kita lipat ya nanti untuk para sobat kalau udah mahir kita ini lipat dua ini ke dalam ya supaya ininya rapi tapi untuk pemula kita ya ini aja balikin satu aja seperti ini nanti ininya di neci atau di obras ya supaya rapi kalau nanti udah udah mahir ini boleh ya di ini dilipat dua seperti ini ya kalau udah mahir ya cara menjahitnya karena eh apa ini kita ngejahitnya di bagian luar ya nah ini coba nih ini kita atur dalamnya ya nih kita lipat ini lipatnya saya satu ya yang bagusnya kita lipat dua-dua dua ya ini untuk para pemula ya nanti sebelum dijahit ini kita obras dulu karena ini praktek kita selesai jahit aja ya kita langsung ke merujuk kesebelah lagi atur dulu ininya bawahnya nah ini segede gini ya ini lalu ke bagian ini ya di kamera nih ya ke bagian yang sebelah sini ya ini kita agak nih kenaikan ini ya dikitik lagi sambungkan dengan setikan yang awal tadi kunci yang sini ya ini udah udah jadi ya sepatnya hijab ya nah ini untuk bagian dagunya ya ini untuk bagian dagunya ya ini kamera ya ini bagian dagunya ya jahitnya agak lancip di sini ya ini untuk topinya seperti ini ya topinya ya ini kamera cuma ininya belum rapi ya karena ini belum di obras nanti di obras ini ya kemudian kita tarik ke bawah ya ini udah terbentuk ya ini untuk logonya kita taruh di sini atau mau di atas silahkan setelah itu yang ininya mau kalau tipis kita cukup neci aja ya ininya pinggirnya tapi kalau misalkan nanti untuk para sobat ini ya kita mau lipat silahkan aja ya silahkan aja ini melipat silahkan mau di neci juga lebih bagus ya itu aja cara menjahit eh apa hijab untuk para pemula dari jerapa channel getaria mohon bantuannya untuk like and share termasuk yang belum subscribe ya silahkan terima kasih mohon maaf kalau ada yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh